Hai teman-teman balik lagi di YouTube channel DakiStory Nah guys kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama merek makanan yang satu ini yaitu Oreo Seperti yang teman-teman ketahui produk Oreo ini adalah berupa biskuit dan es krim Tapi kali ini Daki tidak akan mereview biskuit ataupun es krim Oreo Oreo yang akan Daki review ini lebih istimewa dan juga limited edition Baiklah teman-teman langsung aja Daki review kali ini Daki akan mereview Oreo kue bulan Kue bulan ini Daki temui pada saat akan menjelang tibanya festival kue bulan Teman-teman inilah penampakan dari luar yaitu packaging kue bulannya Nah ada kantongnya juga loh teman-teman kantongnya juga khusus di desain Ada tulisan Oreo dan juga gambar kue bulannya Dan ini adalah desain kotak kue bulannya Desain kotak kue bulannya juga hampir sama dengan produk Oreo lainnya yaitu berwarna biru Dan juga ada gambar kue bulan Oreo nya Baiklah teman-teman yuk kita lihat sekarang bagian isi dalamnya Teman-teman lihat disini di bagian kotak ini ada pita berwarna biru Pertama-tama kita buka dulu tutup kotak yang ada berada di bagian atas Darulah kita buka dan tarik pita biru yang ada pada kotak Dan seperti inilah desain kotak kue bulannya Desain kotak kue bulannya itu bertingkat-tingkat Dan pada bagian belakang kotaknya tampak seperti ini Lanjut lagi sekarang kita akan lihat kue bulan Oreo yang ada di dalamnya Dan ini adalah kue bulan Oreo nya yang pertama Dan packagingnya seperti ini ya teman-teman Kue bulannya berbentuk bulat Seperti biskuit Oreo dan berwarna hitam Kita lanjut lagi kita akan lihat kue bulan Oreo yang selanjutnya Kue bulan Oreo yang kedua ini packagingnya juga sama Seperti yang pertama Tetapi kue bulan yang kedua ini warnanya berwarna pink Dan bentuknya juga berbentuk bulat Lanjut lagi ke kue bulan Oreo yang ketiga Kue bulan Oreo yang ketiga ini bentuknya juga berbentuk bulat Tetapi warnanya berwarna putih Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir Yang terakhir ini berwarna kuning Bentuk dan packagingnya juga sama dengan yang sebelumnya Nah sekarang waktunya kita buka dan cobain satu persatu kue bulannya Kita lihat aroma dan rasanya sekira-kira seperti apa ya Daki akan mulai dari kue bulan yang pertama Yaitu kue bulan yang berwarna hitam Tentu kue bulannya seperti ini berbentuk bulat Tekstur diatasnya seperti biskuit Oreo pada umumnya Dan pada bagian bawah kue bulan ini Rata dan tampak seperti agak sedikit berminyak Ukuran kue bulan Oreo ini tampaknya lebih kecil daripada ukuran kue bulan pada umumnya Dan sekarang Daki akan coba mengiris kue bulannya Kita akan lihat isi bagian dalam kue bulannya Kue bulan Oreo ini sangat mudah diiris Kue bulannya tidak keras Dan juga pada saat diiris kulit kue bulannya juga tidak rapu Inilah teman-teman isi kue bulannya Kue bulan Oreo yang berwarna hitam ini sangat wangi dengan coklat Teman-teman bisa lihat di tengah-tengahnya itu adalah isinya coklat Dan di bagian tepinya itu berwarna putih Dan berwarna putih itu adalah wangi coklat putih Dan teman-teman lihat kulitnya sangat tipis Tidak terlalu tebal kulit kue bulannya Lanjut lagi Daki akan buka kue bulan Oreo yang berwarna pink Kue bulan Oreo yang kedua ini bentuk dan teksturnya juga sama Tetapi warnanya saja yang berbeda Tampak pada bagian bawah kue bulan juga rata Dan sekarang Daki akan mengiris Dan kita akan coba lihat bagian dalamnya seperti apa Setelah diiris seperti inilah penampakan isi di dalamnya teman-teman Sangat wangi strawberry Dan juga di bagian tengahnya itu tampak seperti ada selai strawberry Kue bulan Oreo yang berwarna pink ini Menurut Daki sangat enak Karena rasanya ada sedikit manis dan rasa-rasa asam strawberry Lanjut lagi ya teman-teman Sekarang kita akan lihat kue bulan Oreo yang ketiga Kue bulan Oreo yang ketiga ini berwarna putih Dan sekarang Daki akan iris Kita akan lihat kue bulan yang berwarna putih ini isi di dalamnya seperti apa Isi di dalamnya itu seperti ini teman-teman Menurut Daki aroma dan rasanya hampir sama dengan rasa kue bulan yang berwarna hitam yang pertama tadi Hanya saja warna bagian isinya itu keterbalikan dari warna kue bulan yang berwarna hitam Rasa kue bulan ini yaitu rasa coklat juga ya teman-teman Baiklah Daki lanjut lagi nih teman-teman Ini adalah kue bulan Oreo yang terakhir Kue bulan Oreo yang terakhir ini adalah berwarna kuning Dan lanjut lagi teman-teman Daki akan mengiris kue bulan yang berwarna kuning ini Kita akan lihat isi bagian dalamnya Nah bagian dalamnya itu seperti ini teman-teman Setelah Daki iris Wah aroma kopinya wangi sekali Jadi yang berwarna kuning ini Beraroma kopi Dan juga rasanya manis Dan juga sedikit ada rasa kopi Baiklah teman-teman Sampai disini review kue bulan Oreo dari DakiStory Jika kalian suka Jangan lupa like dan subscribe Youtube channel DakiStory Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye